Assalamualaikum Sobat Toyan semuanya Pemerintah telah menetapkan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 Mari kita lihat dampaknya seperti apa di LTC Glodok dan pertokohan di sekitarnya Ini tampak di bagian depan gedung LTC Glodok ini, pintu gerbangnya dibutuh Ini tampak di bagian lobinya yang biasanya ini rame sekali oleh lalu lalang kendaraan Sekarang ditutup Nah ini pintu keluar dari lobi depan ditutup juga Yang dipasangkan papan keringatan PPKM darurat Kemudian di sampingnya yang di sebelah tempatan penyegerangan ini Pintu masuk utamanya sama juga ditutup Mari kita lihat dari ujung ke ujung Tampak icon yang ada airnya dimatikan Nah ini Perbentuan yang dari pojok Semuanya ini ditutup semuanya Ini kita lihat lagi kembali ke lobi depan Ditutup semua Tidak ada orang lalu lalang Oh ya, ini kecuali untuk yang esensial Yaitu perbakan Ini masih buka untuk di LTC Glodok ini Jadi mari kita lihat di bagian pojok itu adalah Bank BCA Dengan bank CIMB Niaga Kita lihat dulu di bagian pojokan Ini BCA dan bank CIMB Niaga Terbuka Kemudian tadi di bagian lobi di Park Mandiri juga sama Buka juga Nah ini pintu masuk di lobi depan Ini gerkannya Di sebelah kiri Yang di icon mesin 4 itu Ditutup juga Tampak di depan adalah Komplet pertokohan Lintik tevers Glodok Ini kebanyakan Toko juga Ditutup Atau Lebih tepatnya Sebelum pelaksanaan PPKM di Jakarta ini Lintik tevers Di Glodok Ini sudah ditutup Terlebih dahulu Soalnya Ini adalah pengelola dari PD Jaya Menjual makanan Di samping Pertokohan ini Tetap masih Berjualan Ini ada Beberapa toko Yang di bagian luar Ini masih tetap buka Ini tempat parkiran Dilihat dari tempat parkirannya Saja ini masih Rame Kemudian Di samping Di belakang Lintik tevers Ini Pintu gerbang ke bawah Ditutup Glodok Metro Ini apalagi Semua pintu gerbangnya Ditutup Semuanya Dan kebanyakan Dan kebanyakan Dari Masing-masing Toko ini Buka secara Online Ini adalah pintu gerbang Yang menuju ke Pertokohan Glodok Jaya Di samping Masjid Pintu gerbang Di sampingnya ini Pertokohan Lusdru Sama dengan Di Pertokohan Metro Tadi Pertokohan Tampak di Pintu bagian Belakang Gedung LPC Ini Juga Dikutup Ini Banyak Karyawan Poko Yang Masih Tertahan Dan Memang Tidak Boleh Masuk Kedalam Gedung Kelasana Masih Sangat Ramai Diluat Ini Kebanyakan Karyawan Di Gedung LPC Kemudian Kita Lihat Di Keramean Di Jalan Madu Di Penjual Makanan Masih Banyak Tidak Bepengaruh Akibat PPKM Ini Ini Di Jalan Madu Sendiri Juga Lumayan Rame Dan Toko Toko Besi Biasanya Buka Ini Juga Ditutup Karena Adanya PPKM Ini Tadi Jalan Madu Di Pinggir Kali Yang Ke Arah BIOS Sama Semua Masih Ditutup Tidak Buka Makanan Masih Tetap Exis Untuk Di Bagian Belakang Di Jembatan Jalan Madu Bampak Bampak Orang Orang Yang Tidak Bisa Masuk Kedalam Gedung LPC Kalau Ini Adalah Pintu Sebelah Hotel Jakarta Yang Disamping Kali Sama Seperti Pintu Pintu Yang Lainnya Disini Juga Ditutup Meskipun Banyak Juga Karyawan Dari Toko Yang Mau Mencoba Masuk Kedalam Tetapi Tetap Saja Tidak Bisa Demikian Pelaksanaan PPKM Darurat Di LPC Glodok Dan Pertokoan Sekitarnya Semoga Bermanfaat Informasi Ini Bagi Semuanya Yang Ingin Berbelanja Alat Teknik Dan Industri Di Glodok Mari Kita Dukung Program Pemerintah Untuk Memutus Mata Rantai Pandemi COVID-19 Ini Melalui PPKM Darurat Ini Tetap Semangat Jaga Selalu Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh